Kompetisi Liga 1 Tahun 2022-2023 ditunda dari pekan ke-11 akibat insiden kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Hingga selasa tanggal 10 November 2022, masih belum diketahui kapan kompetisi akan dilanjutkan. Misi pencari fakta independen terpadu, TGIPF, melanjutkan pekerjaannya untuk menyelidiki tragedi kanjuruhan secara menyeluruh. Sebagai pemain, David Rumatik hanya bisa menunggu untuk mempersiapkan diri kembali lebih kuat saat kompetisi kembali bergulir. Pelatih Persib Bandung Luismila juga tidak mengubarkan tim sendirian, dalam satu minggu, Maung Bandung berlatih selama 4 hari, mengambil cuti 3 hari, dan mencoba permainan setiap minggu. Menurut saya, ketidakpaktian ini baik untuk kami sebagai tim dan memungkinkan kami untuk mempersiapkan tim yang lebih baik di masa depan. Tim ini bisa lebih baik lagi di masa depan. Pemain dari Jayapura telah mengambil pelajaran di balik penundaan Liga. Rumah Kik, yang baru-baru ini mengalami cedera lutut, mungkin masih punya waktu untuk pulih. Ia berharap bisa kembali bermain saat kompetisi dilanjutkan dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih Luismila. Ya, saya pikir itu aspek positif untuk tim dan secara pribadi karena penyembuhannya. Saya harap Liga berjalan dengan baik, sehingga saya tidak akan melewatkan terlalu banyak pertandingan nanti, kata kakak ramai rumatik. Peluang langka bagi David Rumatik di kompetisi Liga 1 tahun 2022-23. Ia hanya bermain sebagai pemain pengganti pada pertandingan tanggal 16 September tahun 2022 antara Persib melawan PS Barito Putera. Di dalam tim, ia harus bersaing dengan wingback Persib lainnya, Daisuke Sato dan Zarnando. David Kevin Rumatik akan dapat memanfaatkan penundaan kompetisi Liga 1 tahun 2022-2023 saat ia pulih dari cedera. Kevin Rumatik diketahui mengalami cedera lutut saat latihan tim saat persiapan Persib Jelang Laga Tunda melawan Persija. Cedera lutut membuat David Rumatik absen selama beberapa minggu. Karena itu, ia memutuskan menjalani program pemulihan saat tim diistirahatkan beberapa waktu lalu. Pemulihan cedera Kevin menjadi prioritas para dari Jayapura saat ini. Saya tidak pakai liburan dulu, saya fokus istirahat. Kemarin pelatih memberi mereka waktu untuk istirahat dan pulang, yang saya tidak lakukan. Pemulihan saya lebih penting, kata Rumatik. Selama kompetisi Liga 1 tahun 2022-2023, Rumatik hanya bermain beberapa menit sebagai pemain pengganti dalam Laga Persib VSPS Barito Putera pada tanggal 16 September tahun 2022. Program baru tersebut dikerapkan oleh pelatih Luis Mila selama penundaan kompetisi. Mila memiliki 4 sesi latihan per minggu, dengan pertandingan persahabatan di hari terakhir latihan. Seperti sebelumnya, dia juga memberi tim 3 hari libur.